Sementara itu, Satres Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja di lapangan apel Polres Sorong Selatan. Sebanyak 61 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan total seberat 757 gram dimusnahkan dengan cara dibakar pada tempat khusus yang disiapkan dengan disaksikan langsung oleh para tersangka serta saksi-saksi. Kabup Ops Polres Sorong Selatan AKP Rusli mengatakan barang bukti tersebut merupakan milik tersangka RM dan VM yang ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu lalu. Dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 415 gram, kemudian milik tersangka YM dan AR yang tertangkap pada hari Senin lalu dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 342 gram. Lebih lanjut disampaikan bahwa penyidik juga telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut di Balai POM Manukwari dan hasilnya dinatakan positif narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja. Terima kasih telah menonton!